Intro Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham Pada video kali ini saya ingin membahas saham yang menurut saya bisa kita jadikan sebagai core stock atau legacy stock Nah apa itu core stock atau legacy stock teman-teman bisa tonton video saya sebelumnya ya Sebelum ini berjudul Orang Kaya Punya Saham Yang Diwariskan Nah teman-teman silahkan tonton dulu itu Atau teman-teman bisa langsung klik linknya di dalam deskripsi di video ini ya Mengenai core stock dan value stock Nah di video-video saya sebelumnya saya mengatakan bahwa core stock itu saya analisa ada 10 saham Dan ternyata ada 1 saham lagi yang belum saya masukkan ke dalam 10 saham yang sudah saya bahas di video saya sebelumnya ya Yaitu saham Sido Nah kita bahas sedikit mengenai profil perusahaannya ya Jadi Sido ini berdiri sejak tahun 1940 Jadi sebelum merdeka perusahaan ini sudah berdiri Dan ini menariknya teman-teman Ketika perusahaan sudah jalan sampai puluhan tahun ya Bahkan sebelum Indonesia merdeka Artinya kalau di tahun 1940 berdiri itu sudah 80 tahun sampai saat ini ya sampai sekarang Nah itu artinya perusahaan punya fundamental yang kuat yang tidak mudah goyang Jadi kalau perusahaan yang umurnya sudah panjang ya Ini menurut saya salah satu kriteria yang bisa kita pilih sebagai legacy stock Perusahaan ini memiliki 3 pilar produk utama Yang pertama yaitu produk jamu herbal Yang kedua makanan dan minuman Yang ketiga produk-produk farmasi Dan menariknya perusahaan ini punya produk-produk yang top of mind ya Oke langsung saja kita masuk ke laporan neracanya ya Laporan keuangannya Teman-teman bisa lihat pada gambar berikut Nah teman-teman bisa lihat ya Total aset Sido Muncul ini naik Naik 6% dari sebelumnya 3,5 triliun di akhir tahun 2019 Naik menjadi 3,7 triliun di tribulan 1 2020 ini Jadi hanya dalam 3 bulan asetnya naik 6% Kemudian dari 3,7 triliun total aset Sido Muncul ini Sebesar 1 triliun sendiri itu berupa kas Dan komposisi kas ini justru lebih besar daripada piutang dan juga persediaannya Kemudian di gambar kedua teman-teman bisa lihat ya Laporan arus kas dari perusahaan Sido Muncul ini Dan biasanya nih perusahaan-perusahaan yang lainnya Dalam melaporkan laporan arus kasnya itu terbagi menjadi 3 bagian Yang pertama arus kas dari aktivitas operasional Yang kedua arus kas dari aktivitas investasi Dan yang ketiga arus kas dari pendanaan Dan menariknya Sido Muncul ini hanya 2 bagian saja teman-teman Yang pertama dari operasional Dan yang kedua dari investasi Artinya apa? Artinya perusahaan ini selama ini tidak memerlukan pinjaman bank Jadi aktivitas operasionalnya selalu surplus Hasil surplus dari aktivitas operasional digunakan untuk membiaya investasi Dan kalau saya menemukan perusahaan yang tidak memiliki hutang sama sekali ini Ini sudah pasti menjadi watchlist saya nih Perusahaan ini kuat ya Karena tidak memerlukan pendanaan dari bank Ataupun penerbitan obligasi untuk kelancaran operasional perusahaan Plus teman-teman kalau bandingkan antara triwulan 1 2019 dibandingkan triwulan 2 2020 Di dalam laporan arus kasnya disitu dikatakan penerimaan dari pelanggannya Dari 716 miliar menjadi 748 miliar Artinya naik ya Naik walaupun sedikit kenaikannya Tetapi kas neto yang dihasilkan itu cukup tinggi pertumbuhannya Dari 160 miliar menjadi 209 miliar Artinya apa? Artinya perusahaan ini berhasil melakukan efisiensi Selanjutnya ini saya tunjukkan kepada Anda Laporan laba rugi perusahaan sidomunjul ini di triwulan 1 2020 Nah teman-teman silahkan lihat laporan berikut ini ya Oke di dalam laporan laba ruginya teman-teman bisa lihat ya Disitu penjualannya naik kurang lebih 2% Dari sebelumnya 713 miliar menjadi 730 triliun Nah menariknya Walaupun penjualan hanya naik 2% Tetapi laba brutonya bisa naik sampai 8% Dari 378 miliar menjadi 407 miliar Kemudian di sisi laba bersihnya Ini juga yang menarik ya Karena laba bersihnya naik cukup signifikan Sebesar 11% Dari sebelumnya 208 miliar menjadi 231 miliar Jadi bayangkan ya penjualan hanya naik 2% Tetapi laba brutonya bisa naik 8% Dan laba bersih bisa naik 11% Artinya apa? Artinya sekalilah gini Perusahaan berhasil melakukan efisiensi Jadi kalau saya disuruh proyeksi sampai akhir tahun 2020 ya Jadi di tahun 2020 ini ada krisis pandemi ya Krisis yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 Dan bursa ini sudah menyurati nih Semua emiten untuk menanyakan nih Kepada masing-masing perusahaan Kira-kira terdampak seberapa parah pandemi ini Terhadap kinerja perusahaan Dan menariknya di dalam public expose ya Atau keterbukan informasi Sido Muncul ini menyatakan bahwa Perusahaan tidak terdampak dari pandemi COVID-19 ini Nah ini menarik sekali teman-teman Dan kalau saya disuruh proyeksi ya Kira-kira sampai akhir tahun 2020 ini Ya penjualannya kurang lebih tetap ya Karena di Trimulan 1 hanya naik 2% Jadi saya perkirakan ya Kira-kira tidak terlalu banyak berubah Sampai akhir tahun Kemudian laba brutonya ya kurang lebih naik 5% Sedangkan laba bersihnya naik kira-kira 10% Berarti dengan proyeksi tersebut Kira-kira nih sampai akhir tahun Kinerja perusahaan akan menjadi seperti ini Nah teman-teman bisa lihat pada gambar berikut Nah dari 4 gambar tersebut ya Dari aset, ekuitas, penjualan, dan laba bersih Kalau teman-teman lihat di 3 komponen pertama Aset, ekuitas, dan juga penjualan Itu tidak naik signifikan Tetapi laba bersihnya ini Ini selalu naik signifikan Nah berarti saya menyimpulkan nih Perusahaan ini setiap tahun Selalu berusaha untuk melakukan efisiensi Dan memang betul ya Di annual report 2019 ini Dikatakan bahwa perusahaan Akan selalu berusaha untuk menaikkan penjualan Dan melakukan efisiensi Nah lalu bagaimana nih dengan harga sahamnya Nah ini saya tunjukkan lagi gambar Mengenai historis harga sahamnya Dari tahun 2013 ya 2013 sampai ditutup Di tanggal 19 Juni 2020 kemarin Silahkan lihat gambar berikut Nah harga saham Sido Kalau teman-teman bisa lihat ya Antara tahun 2013 sampai tahun 2017 Itu bisa dikatakan stagnan Ya jadi hanya berputar-putar di 600, 500, 550, 545 Di situ-situ saja Tapi begitu masuk tahun 2018 Ya harga saham perusahaan ini langsung naik Dan naiknya lumayan signifikan ya Jadi dari tahun 2017 ke 2018 Itu dari 500 naik menjadi 800 Kemudian di tahun 2019 kemarin Ya harganya langsung naik kencang Ya menjadi 1200 Dilihat dari PBV-nya ya Berarti di tahun 2018 ini Perusahaan harga saham Sido ini Mulai diperjualbelikan di angka PBV 4 kali ya 4 kali bahkan di tahun 2019 kemarin Dimana harga sahamnya menyitu 1200 Itu menunjukkan PBV 6 kali Nah teman-teman kalau membeli e-book saya Ya di dalam e-book saya tersebut Saya katakan harga wajar Sido muncul ini Di PBV 4 kali Yang artinya seharusnya harga sahamnya Di angka 840-an Tetapi apakah harga saham Sido ini Bisa turun dari 1200 menjadi 840? Kayaknya sih gak mungkin ya Penurunannya sampai tajam seperti itu Kalau perusahaan ini gak bener-bener digoyah Digoyah dengan misalkan Adanya hutang yang besar dan sebagainya Lalu bagaimana dong Kira-kira saham Sido ini layak di koleksi atau enggak? Nah teman-teman coba perhatikan lagi gambar yang kedua ya Gambar terakhir yang kedua Mengenai ROE, PBV, dan Equitas Teman-teman lihat ROE Nah menariknya perusahaan ini ya Dari perusahaan ini ROE Sido ini selalu naik Padahal suatu perusahaan yang Equitasnya tumbuh Dan dia bisa mempertahankan ROE yang stabil saja Itu sudah hebat gitu Maksudnya untuk mempertahankan ROE Ya apalagi di kondisi pandemi seperti ini Itu sangat susah Nah Sido muncul ini justru ROE-nya naik Jadi bisa dikatakan Sido muncul ini Ini merupakan perusahaan dengan kategori growth company Dimana bukan hanya tumbuh dari sisi nilai bukunya saja Tetapi juga pertumbuhan laba bersihnya termasuk signifikan gitu Nah dengan proyeksi yang saya ceritakan di awal tadi ya Berarti di tahun 2020 ini proyeksi ROE-nya bisa menyentuh angka 27% Nah saya kok yakin ya Jika di tahun-tahun setelah ini perusahaan mampu membukukan ROE di atas 30% Maka harga sahamnya pun bisa akan naik lagi gitu Di samping itu teman-teman ya Kalau teman-teman lihat sejarah dividend dari perusahaan Sido ini Sido muncul ini selalu membagikan dividend dengan payout ratio di atas 80% Yang artinya apa? Yang artinya ya untuk kita tabung selamanya sampai kita wariskan nanti Perusahaan ini ya cocok gitu Oke mungkin itu sekilas review saham Sido ya berdasarkan analisa saya sendiri Sekali lagi informasi yang saya bagikan ini hanya bersifat informasi umum saja Jadi bukan suatu rekomendasi beli atau jual ya Teman-teman silahkan analisa lagi Dan putuskan sesuai dengan analisa Anda masing-masing Jangan lupa juga kunjungi website saya eroseperwita.com Ya teman-teman bisa dapatkan e-book saya maupun pelatihan online course saya Silahkan share juga video ini jika dirasa bermanfaat Tunggu video saya selanjutnya Dan salam pasif income 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 Dan salam pasif income